tes 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 ngomong bang tes 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 udah ngomong lo kopi apa bang saya biasanya? ini gua gudai apa aja lah saya apa aja air juga bukan got gua ini kopi sih ini kali nya naik gudainya gua pengen lu setoran gua air gua pengen lihat lu jadi jadi oke apa nih apa aja tadi gua kasih yang ada uang cash coi gua lihat uang cash gua ga ada untuk nanya semua bayar 1.200.000 untuk nanya ada apa nih mau nanya-nanya apa nih oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys disini gua ada abang abang gua nih bayaman tajung kriot sekarang kita insak jadi supi berumpet aduh emang orang biasa bang itu gimana ceritanya kemarin hilang HP ini apa nih mengenai apa nih cerita lu kan viral kemarin cara-cara 6 HP itu iphone lagi iphone ya iya jadi begini kemarin itu saya mendapatkan gua iseng aja nih guys ya gua bikin video ini karena dia lagi libur kebetulan gua baru pulang gitu jadi kalian aja bikin konten lah sama abang ini bang ini dibilang gak senior ya sebenernya duluan saya tapi dia lebih senior sebenernya di segi hasilan enggak dia yang senior bang enggak enggak jadi lebih senior dia tapi saya masuk kesini ini orangnya udah ada lagi tidur-tiduran tapi gua orangnya welcome gak? welcome aduh aduh pada saat HP itu hilang tiba-tiba saya ditelepon call center hmmm pak coba dicek hmmm dicek bangkunya ada yang ketinggalan barang enggak? begitu saya lihat ternyata ada iphone akhirnya saya ditunggu dulu ditunggu instruksi sama call center hmmm orang-orang yang jujur termasuk bapak ini dan dengar-dengar pak bapak ini katanya dulu mantan teman penyemperiuk ya? enggak pak salah pak sepet hahaha iya 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 jadi bapak ini sekarang instar gitu ya sekarang musuh di Bluebird gitu ya memang ini saya maksudnya saya di Bluebird gitu iya 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 ee saya kena pengurangan karyawan itu oh yukk jadi akibat karena hanya dulu ada pandemi saya kena pengurangan kerja iya 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 akhirnya saya hijrah tuh Sumatra Sumatra juga nggak gitu? itu awal perjalanan merantau itu ya? iya abang tuh asal sini ya asal priyuk ya? ya priyuk priyuk jadi temen temen Kalau ada macam-macam sama saya nih, ada dekengan saya. Jadi, pas itu saya dikira ke Sumatera tuh, Palembang. Ternyata, Palembang tuh keras. Demik keras dari Jakarta. Keras Palembang itu. Orang Palembang itu pas keras ya? Saya kembali lagi ke Jakarta. Dengan pemikiran, mau kerja apa nih? Dengan keahlian saya, ya kan? Jadi, bagi rekan-rekan juga ya. Jangan nganggur, jangan panas semangat. Langsung aja datang ke Bluebird mana aja. Siapin aja SIM. Minimal HP RAM 3. Kalian sudah bisa mencari nafkah dengan hal. Alhamdulillah. Tapi, Abang ini, kalau saya lihat. Awal itu, Abang Argo-Gopeja udah bangga banget ya. Sama kali masuk. Oh iya, benar. Tapi, makin ke sini, dia semakin naik guys. Ibarat tangga itu, dia naik tangga gitu. Sekarang udah Argo 1.500, 1.200 setiap hari. Itu gimana caranya bang? Tipsnya bang? Gimana caranya? Supaya teman-teman juga bisa mencontoh. Sabar aja dalam mencari naik di area. Semuatu harus sabar. Dan jangan lupa ibadah. Satu ya bang? Nah, namanya juga kehidupan. Hidupan. 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 Keboringan. Ya kan? Karena ada saatnya kita jenuh menunggu customer. Ya kan? Dengan cara apa? Ya kan? Ya nggak mungkin juga kita harus yang namanya ada tuh draper-draper. Banyak judi online. Itu kan tidak patut dicontoh itu. Gak boleh, gak bagus. Gak bagus kalau kalah. Tapi pernah kalah? Pernah kalah. Tapi bang bang enggak? Oh iya. Abang ini sudah berapa lama sekarang di Blubet ini? Kira-kira sampai sekarang? Saya lupa tuh. Kalau di Blubet ini saya masuknya dari bulan 12. Oh iya. Akhir tahun. Ya. Bulan 12. Kalau dihitung sekarang sekitar 96 bulan. 6 bulan sih. Pernah ngalamin gak boncos bang waktu di Blubet ini? Untuk awal-awal saya tidak pernah boncos. Tapi entah kenapa nih beberapa hari kebelakang ini saya pernah ngalamin boncos bang. Berapa hari kecil? Argo berapa ya? Argo 700. Itu boncos. Boncos? Enggak bang. 700 itu gede bang. Boncos. Astaga. Ini bukti guys ya. Berarti orang ini memang serius nyari duit. Kalau gue boncos itu. Cepet 250. Kemarin gue bang tanggal 9. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 kali. Gue boncos 250 ribu doang. Gue cuman bawa duit pulang 1.500. Bayar kencing aja gue kurang. Sebenernya sih tidak bocos. Tapi kan tidak mungkin juga saya tidak bawa uang. Makanya saya potong KS pak. Agar saya bisa bayar cucian. Oh iya. Karena kalau udah pake baju kita. Lanjang. Iya. Kenapa gak suruh cucian istri aja gitu bang? Udah ngelaku pak. Selamat dulu bang. Selamat dulu bang. Selamat. Udah. 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 Udah lewat aja bang. Ikan. Kayaknya gak apa-apa bang. Mau ikutan juga bang bang. Hahaha. Gue pengen liat bang Hasdan luka. Gimana bang ya? Dari pokoknya dari Januari nih ya. Dari Januari penghasilan 17 juta. Munggu-munggu. Januari penghasilan 17 juta. Total komisi 4.500.000. Bonus 700.000. Bonus BMK. Apa? BMK 700.000. Bonus 1.450.000. Gila bang. Penghasilan abang ini awal masuk 6.700.000 kan? Kok bisa bang? Gakau mungkin udah dibutinnya. Ya ya pak bos. Jawaban yang kreatif sekali. Bulan jini belum? Belum jini belum. Belum jini belum. Sekarang tata-tata-tata udah berapa? Tata-tata-tata. 700. 700 kurang dong bang. Ya. Naikin ini lagi lah. Naikin seharus juta aja. Deket lagi. 750.000. 50.000. Bang ada ini gak pesan-pesan buat subscriber? Bang yang... Entah itu kita driver-driver. Entah itu apa yang baru masuk atau yang belum masuk? Pesan-pesannya. Terus semangat. Jangan pantang menyerah. Ya kan? Kalau untuk driver-driver. Kalau ngantuk. Tidur. Jangan gak tidur. Ya kan? Bahaya. Istirahat. Lebih baik istirahat. Tapi lu belum pernah laka kan bang? Mudah-mudahan jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena beberapa temen kita itu ada yang pernah laka. Nanti kita akan... Tanya-tanya juga driver-driver yang pernah laka. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan... Semoga itu bisa menjadi pelajaran buat temen-temen antinya. Ya siap. Ini saya minum nih ya. Ya. Ya mau ngomong-ngomong. Jadi khusus konten barang lu ini kayaknya dolar kuning bang. Gak apa masalah. Tau gak dolar kuning? Apa? Gak dapet uang. Soalnya kita cuma sambil ngerokok. Hahaha. Pelanggaran. Gak apa-apa lah. Pernah gak tempat tamu yang SLI gitu loh? Oh. Untuk pengalaman tamu. Saya pernah merasakan... Rezeki TAE KCTIP 20 dolar. Uang Amerika itu? Iya. 20 dolar itu berarti sekitar 400 ribu ya? 300. 300 ribu ya. Saya itu orang Amerika langsung. Jadi tempoh hari itu kalau gak salah jalan sedang ada demo. Saya lewat akses jalan melalui hal-hal jalan lain. Hmm. Untuk mempercepat? Untuk mempercepat customer lebih cepat disampai. Oh ya. Ternyata dengan pelayanan saya, customer suka. Hmm. Akhirnya saya dikasih tiplah 20 dolar. Karena dia butuh waktu bukan butuh lagi ya. Dia memang ngejar waktu. Udah itu mungkin karena saya bersikap dengan baik kan. Iya. Dia suka dengan pelayanan saya. Akhirnya saya dikasih tiplah 20 dolar. Itu pengalaman saya itu. Ya. Tapi kayaknya kamu gak ada yang berani usir sama lo bang ya? Usir. Ngeliat ini. Tekar gitu kan itu. Canggar gitu. Gak ada yang. Gak ada yang. Kaya ibaratnya. Ibarat ibu-ibu itu. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Ketep aja. Kalau yang namanya mamah, gak ada lawannya. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ya. Mamah selalu terkepat. Mamah selalu terkepat. Iya. Baru terkepat di bumi ya. Iya. Tetep aja pak. Tetep dimarahin. Bapak ini jalan bisa berertengah. Gitu aja. Kau jalan gak? padahal kita selalu menggunakan MAP ya kan, tetep aja disalahkan gitu, kalo yang sama bicara tamu mama udah paling repot lah iya, lebih baik kita ngalah ya bang lo pas ada tokohnya gini bakar gue ganti gue gak ada uang nonton ya gue gue ada uang tunai ini gue yang punya acara, gue yang nebeng coba maluin ya gue cuma ngelaruh kopi doang, ini bang asing ya gue selalu utang gue ntar ya gue mah gak mau itu hitungan guys sama Prima Najibriopni yang punya kawasan ya macam-macam, ntar gue di bangun gak ya pak ya oke guys, jadi mungkin kali ini tanya-tanya driver masalah perihal penemuan HP terimakasih Bapak Andi sudah berani jujur dan Pak Samra Mbak Masa Puas itu adalah bagian dari apa ya? terimakasih yang udah pada nonton di video ini semoga ada hal-hal positif yang bisa temen-temen ambil dan kalo memang tidak ada yang udah jangan takut untuk daftar di Blumen jangan takut ini seolah-olah ikan gak sih? ikan gak sih kita? enggak ya? enggak Promo dikit Promo dikit terimakasih